Halo guys Selalu selamat Siang dan selamat dari raya Idol Fitri Berhubung ini masih syawal Saya ucapkan Minal aizin Mohon maaf lahir batin Oke, ini pokok pembahasan Ini datang ya Mesin nas merek Merek apa ini Merek general 900W MMA dan TIG Ini Mesin nas ini Belum ada 1 tahun Baru ya guys tentunya Dimana Mengalami trouble Yang di bagian TIG Nah, di TIG ini Di TIG ini normal Di TIG ini Nggak keluar Ini, nggak keluar Pancingan apinya Nggak keluar Jadi, apa namanya Di seteng ini Nggak keluar Di 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 tombol ini Dia nggak Pancingan ininya Nggak mau keluar apinya Jadi, masalahnya itu Jadi, masalahnya itu Tadi simple ya Guys, sepele Karena ini berdebu Karena ini berdebu Berdebu ya Sipas ini Berdebu Mengambil debu dari luar Dan debunya ini Tentu saja debu logam Karena ini untuk Industri Rumahan Dimana Seringkali itu Memoles logam Jadi, debunya Dipastikan debu logam Dia konslet Guys Di bagian modul bawah Ini konslet Di bagian modul bawah Ini konslet Terutama yang di Platinanya ini Platinanya Nggak masalah Nggak ada masalah Platinanya Bagus Cuma Dia konslet Di PCB-nya Jadi, tadi Saya hanya Memisah lagi Dengan cutter Di sini Tadi itu Menggumpal debu Tentunya Debu logam Terus Dia itu Konslet Konslet Dimana logam tadi Sudah menjadi Jalur Menjadi jalur Masuk ke PCB ini Jadi, ini Tadi Saya sudah Pisah Dan Rencana Mau Saya Lapisi Lem Alteco Jadi, dia Walaupun Di Ini Sakler ini Sakler ini Ditekan Platinanya Nggak mau Kerja Ya, ini Untuk pengalaman Aja Siapa tahu Nanti Kedepan Ada yang Kasusnya Seperti ini Ya Jadi, jangan Diponis dulu Untuk Bagian bawah Ini harus diganti Total Karena Bisa Masih Bisa Diperbaiki Tentunya Diteliti Dulu Ya, walaupun Tadi ini Ini Dipencet Ya, sudah Kerja Rangkaiannya Cuma Agak keluar Platinanya Nggak Nggak Aktif Jadi, ya Dia Di sini Timbul Api Timbul Api Baunya Gosong Sebelumnya Tadi Tak Fonis Ini Terbakar Bagian bawah Ternyata Yang terbakar Itu PCB Ya PCB Terbakar Karena Dimana Debu Tadi Debu Logam Yang Menggumpal Di sini Dia Kena Tegangan Tinggi Sudah Menjadi Jalur Ya Itu Untuk Tip Aja Makanya Rutin Rutin Untuk Apa Namanya Perawatannya Kalau Mesin Las Itu Kalau Mau Awet Ya Harus Perawatan Walaupun Beli Yang Paling Bagus Tapi Kalau Nggak Kerawat Ya Sama Aja Ya Walaupun Beli Yang Paling Mahal Paling Bagus Tapi Kalau Berdebu Nggak Dibersihin Apalagi Industrinya Logam Dia Mengambil Debu Dari Kipas Ini Dari Luar Diambil Dimasukkan Kedalam Dibu Dibu Kesini Dimana Sisa-sisa Debu Seperti Ini Masih Ini Bentuknya Seperti Ini Debu Logam Debu Bercampur Serpihan Serpihan Logam Karena Memang Buat Industri Biasanya Seperti Itu Kebanyakan Dia Habis Cipratan Gerinda Cipratan Poles Itu Biasanya Mengandung Debu Yang Dipoles Itu Logam Kemungkinan Besar Itu Konslet Seperti Ini Kasus Jadi Apabila Teman-teman Mengalami Kasus Seperti Ini Ditekan Nggak Mau Keluar Pancingan Apinya Jangan Diponis Dulu Karena Masih Bisa Diperbaiki Dengan Cara Mengecek Bagian Bawah Bot BCP Ini Maka Dilihat Platinanya Kok Masih Bagus Tapi Kok Nggak Kerja Biasanya Itu Konslet Di Area Sini Ini Jelas Ya Ini Sudah Saya Krek Pakai Cutter Tadi Saya Pisah Saya Pisah Pakai Cutter Terus Dan Ini Lagi Ternyata Itu Solderan Dari Pabrik Itu Sangat Jelek Mungkin Target Ini Salah Satu Saya Contohkan Disini Ada Komponen Yang Kendor Lias Ngepong Ya Ini Nah Ini Terlihat Ya Nah Ini Perlu Diperhatikan Juga Guys Kalau Ngepong Seperti Ini Dia Akan Bahaya Ini Nah Ini Ada Tiga Ngepong Semua Ini Ngepong Bagian Sini Ya Bagian Sini Bagian TR Ini MOSFET Ini Juga MOSFET Ini Juga MOSFET Ini Ngepong Semua Ini Malah Parah Ngepong Ngepong Ini Wajib Diperhatikan Karena Biasa Kasus Kasus Modul Bagian Bawah Itu Kasus Mesin LAS Yang Tick Itu Sering Ya Error Dikarenakan Hal-hal Sepeles Seperti Ini Dan Ini Harus Wajib Disolder Ulang Sebelum Dia Tewas MOSFET Karena Apabila Dia Ngepong Salah Satu Jalur Tidak Connect Maka Mengakibatkan Sistem Ini Tidak Berkerja Dan Bahkan Parahnya Itu Bisa Sampai MOSFET Mati Nah Ini Ngepong Jelas Ya Guys Ini Lihat Bagian Sini Ngepong Jelas Sekali Ini Juga Sebelah Ini Ini Ngepong Ya Karena Kalau Dia Buat Ngepong Itu Panas Panas Dicampur Dicampur Soderan Ini Kurang Matang Jadi Seperti Ini Ngepong Ada Kasus Lain Bagian Sini Juga Ngepong Juga Ada Bagian Ini Tembaga Tembaga Ini Tembaga HG3 Ini Out Itu Bisa Juga Ngepong Biasa Tembaga Ini Ini Juga Bisa Ngepong Kalau Ngepong Tidak Bisa 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 Dibuat Ngelas Oke Kita Ini Kita Soder Ulang Dulu Lalu Kita Pasang Dan Kita Coba Kita Tunggu Kelanjut Hes Hasilnya Seperti Ini Sudah Kuat 1 2 3 Ini TRTR Muspet Yang Sangat Penting Apabila Ini Ngepong Salah Satu Salah Satu Kakinya Nggak Nempel Alias Ngepong Maka Dia Nggak Akan Bekerja Untuk Yang Tick Ya Yang Tick Nya Untuk MMA Nya Normal Normal Naja Karena Sistem Tick Ini Dia Menggunakan Pematik Ya Pematik Sistem Pematik HP Dimana Jika Ini Dinyalakan Ini Akan Keluar Apinya Akan Keluar Bunga Api Kecil Untuk Untuk Memancing Ini Apa Memancing Masanya Biar Keluar Apinya Ini Sudah Saya Solder Semua Di Bagian Soket Soket Karena Sangat Jelek Sekali Solder Dari Fabrik Entah Ini Disolder Pakai Tangan Atau Hanya Dicelup Ya Karena Dia Kurang Matang Atau Mungkin Kualitas Tenol Yang Kurang Bagus Ini Sudah Saya Lapisi Semua Untuk Bagian Sini Bagian Yang Vital Vital Saya Lapisi Semua Dan Yang Lain Nggak Ada Masalah Masih Kenceng Ya Oke Jadi Tinggal Kita Pasang Lagi Kesini Sebelumnya Kita Bersihkan Dulu Ya Karena Ini Masih Berdebu Masih Sangat Berdebu Padahal Tadi Sudah Saya Bersihkan Tapi Ini Masih Berdebu Oke Kita Pasang Kita Coba Pemasangan Sudah Down Guys Ya Sudah Seperti Public Ya Ini Sudah Sudah Dirapikan Pake Bersihkan Petis Ya Ini Untuk Tanda Saja Saya Kasih Perna Ungu Biar Bertanda Ini Sudah Pernah Diservis Disini Dan Untuk Berbagi Tip Ya Bagi Yang Mungkin Masih Pemula Mau Benerin Sendiri Supaya Ini Gak Mudah Lupa Untuk Soket Soket Sebelum Kita Lepas Soket Soket Ini Ya Karena Ini Saya Dibantu Dengan Tanda Lem Merah Ini Tapi Tetap Saya Foto Supaya Tidak Tidak Kebalik Masang Walaupun Kebalik Kemungkinannya Jarang Terjadi Tapi Untuk Jaga Jaga Saja Ya Terus Sekedar Tip Saja Kalau Kita Mau Lepas Semua Soket Foto Dulu Jadi Nanti Kalau Kita Mau Masang Tinggal Kita Nanti Ripet Kalau Dilepas Semua Kita Cari Mudah Dan Kita Cari Yang Paling Cepat Saja Kita Tinggal Buka Baut Ini Baut Sini Sama Baut Ini Kita Buka Terus Kita Buka Baut Empat Ini Sudah Gitu Aja Nanti Dilepas Pelan Pelan Selang Ini Juga Hati Hati Dilepas Pelan Pelan Ya Dilepas Ini Soketnya Ini Dilepas Semua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Juga Soket Ini Itu Dilepas Semua Pelan Pelan Oke Saatnya Kita Tes Tetap Safety Saya Ngetes Pake Beban Bulam 100 Wt Dulu Nanti Keluar Seharusnya Kalau Normal Sedikit Harus Keluar Tret Gitu Platinanya Harus Kerja Peluhannya Kan Platinanya Tidak Kerja Oke Tetap Safety Ini Saya Pake Beban Bulam 100 Wt Dulu Ini Saya Tancatkan Kita Pake Beban 100 Wt Dulu Kita Nyalakan Golam Harus Nyala Seperti Itu Baru Redup Ini Mesin Sudah Ready Kita Coba Bunga Apinya Nah Kita Coba Bunga Apinya Ini Pake Beban 100 Wt Gak Masalah Guys Tetep Bisa Sendal Natikan Dulu Karena Saya Gak Pake Sendal Khuatir Kalau Nanti Ada Induksi Agak Griming Griming Gitu Oke Sudah Ini Kita Ketik Dimana Kasus Awal Machine Lash Ini Ketika Ini Dinyalakan Platinanya Ini Enggak Kerja Ya Coba Kita Nyalakan Oke Kita Nyalakan Wah Kita Pindah Setik Ngetik Nah Sudah Nyalakan Sya Harus Keluar Loncatan Api Api Harus Keluar Seperti ini Harus keluar Seperti ini Normal Tunggu Karena Ini Bebannya Ada Gula Nya Jadi Tepas Dia Harus Seperti ini Kalau Ini Nempel Terjadi Loncatan Api Yang Sangat Tinggi Oke Ini Sudah Normal Guys Ya Dari Bunyinya Sudah Ada Terima Api Terima 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 Oke mudah-mudahan ada manfaatnya Tip video kali ini Berbagi itu sangat indah guys Insya Allah saya tidak pelit ilmu Apa yang saya ketahui Insya Allah saya berikan semua Apabila dibutuhkan Oke gitu aja Lalu kita kemas Kita kembalikan ke orangnya Karena ini kejar target ya guys Disini tadi suruh Menjadiin salah satu Ada dua mesin last Yang ini tuh juga rusak Itu belum saya kontrol Baru saya bersihkan Ada tiga ding Yang Reno itu biasa kasusnya Karena dia Mosfet jebual Dan ya tahu sendiri Bagian resistor Yang kapur itu gak ada jalurnya Jadi sering kali Kasus Reno itu seperti itu Besok-besok kita ulas lagi Yang video itu Kita Bongkar Bedah Gitu guys Ini sudah Mantap Ini sudah jadi Ini walaupun pakai ini pun Dicoba harus nyala platinanya Kalau normal Kalau normal Pakai cerai pun bisa ini Itu platinanya Tandanya udah kerja Kalau Kalau Di Bagian PTT Ini gak di Di konsletnya Dia bau gosong Berarti itu konslet Dari bawah tadi Oke gitu aja Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Dan mohon maaf apabila videonya kurang jelas Atau suaranya mungkin Pelan Karena ini masih kiri-huri guys Masih kiri-huri Belum bisa beli Belum 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 bisa beli video kamera yang bagus Ini pakai kamera HP Samsung Kalau mau tahu Yang buat rekam apa mas Kok jelek gambarnya HP-nya Samsung guys Galaxy Note 3 Yang versi Korea Kenapa saya pakai ini Karena kalau Menurut saya Ya resolusinya Kalau di edit itu Lumayan Walaupun gak Bagus Tapi yang gak jelek-jelek Amat Oke Itu ada dua pesawat kapal Kita gunakan Untuk berberikan saja Setelah ini ya Untuk refreshing Oke cukup sekian Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton